Intro Penjahat perang adalah seseorang yang dihukum karena melakukan kejahatan perang Seseorang dianggap melakukan kejahatan perang saat melanggar perjanjian internasional tentang tata cara atau etika berperang Biasanya penjahat perang dituntut oleh pengadilan pihak ketiga atau melalui pengadilan khusus yang didirikan di negara asal mereka Beberapa penjahat perang terkenal diantaranya adalah Seblodon Milosevic, Hideki Tojo, dan Saddam Hussein Tidak semua penjahat perang dapat diadili Banyak diantaranya yang bisa menghindar dan tidak pernah dituntut Definisi kejahatan perang yang tidak hitam, putih juga menyebabkan kesulitan Dalam upaya mengadili tersangka penjahat perang Pada dasarnya kejahatan perang adalah kejahatan akibat melanggar konvensi internasional Seperti konvensi jenewa Konvensi jenewa misalnya disepakati untuk menjamin perlakuan manusiawi terhadap tahanan perang Dan mengatur berbagai tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama periode perang Kejahatan perang juga meliputi pelanggaran kemanusiaan secara umum Seperti genosida atau memaksa anak-anak untuk menjadi tentara Tidak hanya kalangan militer, orang berlatar belakang sipil juga bisa dituntut atas kejahatan perang Salah satu pengadilan penting yang melakukan penuntutan penjahat perang adalah Mahkamah Pidana Internasional atau ICC di Den Haag, Belanda ICC didirikan pada tahun 2002 sebagai tanggapan atas keprihatinan internasional mengenai kejahatan perang Itulah sebabnya secara hukum ICC hanya dapat mengadili kejahatan yang dilakukan setelah 1 Juli 2002 Kejahatan yang boleh ditakani ICC sangat terbatas untuk memastikan agar lembaga ini tidak menyalahgunakan kewenangannya Penyelidikan menyeluruh terhadap seorang penjahat perang dapat berlangsung bulanan hingga tahunan Sebagian penjahat perang adalah anggota aktif pemerintahan dan selama kejahatannya dilakukan Tindakan tersebut mungkin mendapatkan dukungan dari pemerintahan mereka Hal ini berarti tindakan kejahatan tersebut tersembunyi dan ditutupi sehingga akan sulit untuk mengembangkan kasus Oleh karena itu kesaksian dari para korban dapat menjadi alat yang sangat berguna Begitu pula dengan pemeriksaan forensik kuburan masal dan situs yang dicurigai sebagai lokasi kegiatan kriminal Hukuman bagi penjahat perang bervariasi tergantung pada jenis dan besarnya tingkat kejahatan yang dilakukan Banyak negara menyiapkan pengadilan khusus untuk tujuan penyelidikan dan penuntutan penjahat perang Setelah periode perang berkepanjangan Terutama perang sipil Tentang ini di gimana menurut kalian coy